Intro Postingan Raul Lemos kembali menarik perhatian banyak pasang mata Setelah memposting hal-hal menyinggung perselingkuhan hingga membuktikan kemesraan ia bersama sang istri Chris Dayanti kini Raul memposting sesuatu yang menyindir pembohong Baru-baru ini rumah tangga Raul dan Chris Dayanti memang menjadi buah bibir Hal itu bermula ketika pria asal Timor Leste ini memposting tulisan yang menyinggung perselingkuhan Isi postingannya sekali selingkuh sudah pasti akan selingkuh lagi dan lagi Stigma yang satu ini sudah sangat melekat dalam masyarakat Ya tidak ada seorang pun yang ingin diselingkuhi oleh pasangan yang dicintainya Terlebih bila hubungan asmara sudah terjalin sekian lama Namun apakah stigma tersebut benar adanya? Apakah ada teori yang mendukungnya? Tulisan itu sempat menggembarkan warganet setelah tulisan soal selingkuh dibagikan Di beberapa akun gosip Raul Lemos pun membantahnya Ia memamerkan kemesraan dengan Chris Dayanti dan merayu sang istri Raul Lemos belak-belakan memuji Chris Dayanti cantik Dan memanggil istri tercinta dengan panggilan sayang dalam bahasa Portugis Amorim Kemarin kedatangan sekretaris cantik di Dili Pengen kamu di dekatku selamanya Amorimu Cintaku at Chris Dayanti Lemos tulis Raul Lemos Raul Lemos pun menyedir netizen yang sudah berperasa gak buruk kepadanya Dan Chris Dayanti lulu yang pada baper ke laut deh nyelam Tulis Raul Lemos menohok Namun hanya selang beberapa hari Raul Lemos kembali menuai kabar mengejutkan lainnya Dilansir tribunewsbogor.com dari akun instagram Raul Lemos Suami Chris Dayanti ini mengunggah tiga buah unggahan Unggan pertama Raul Lemos menyebutkan soal betapa bodohnya Seorang ketika sudah diangkat derajatnya ia malah menjermuskan dirinya sendiri Hanya orang gila yang diangkat derajatnya malah menceburkan diri ke lumpur Orang bodoh sekalipun tidak akan melakukan itu Sebab orang bodoh juga tahu akan merasa bersyukur Tulis Raul Lemos dilansir tribunewsbogor.com Jumat 8 November 2019 Ditambahnya suami Chris Dayanti ini menyinggung soal peribahasa soal kebohongan Ia menyebut bahwa bangkai meski disimpan rapat pun akan tercium Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi Baunya tetap tercium juga Sepandai-pandainya tupai melombak sekali waktu jatuh juga Tulis Raul Lemos Raul Lemos pun mengingatkan bahwa di zaman modern sekarang ini Banyak orang akan menjadi mata-mata Zaman sekarang batu, besi, dan tembok juga punya mata dan telinga Jadi berpikirlah sebelum bertindak jangan terlalu bodoh tulisnya Setelah itu Raul Lemos pun mengingatkan bahwa rezeki setiap orang itu sudah ditentukan oleh Allah Maka dari itu Raul Lemos mewanti-wanti agar jangan mengambil hak orang lain Allah sudah menentukan rezeki masing-masing Jangan mengambil hak orang lain karena pasti tidak akan berkah Pungkas Raul Lemos Namun hingga kini Tribunewsbogor.com masih belum mengetahui tulisan ini ditujukan untuk siapa Pihak Tribunewsbogor.com pun masih menunggu klarifikasi Deryl Raul Lemos Suami Chris Dayanti beri hal tulisan tersebut Akan tetapi dari laman Instagram Chris Dayanti Ia dan sang suami Raul Lemos terlihat pamer kemesraannya Bersama dua anaknya Chris Dayanti dan Raul Lemos Tengah menghadiri acara siraman untuk pernikahan adik Chris Dayanti Bismillahirrahmanirrahim Bagi ini persiapan ke pengadian dan siraman untuk pernikahan adik kami Edkartika Sari Salam Jumat Berhokat Tulis Chris Dayanti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.